selamat menikmati makam-makam untuk umum makam besar, tapi masih sedikit sekali karena makam yang sesungguhnya ada disana itu sudah penuh, jadi dipindah kesini, dan lucunya disini teman-teman dipakai sebagai makam bayi dimana makam bayi ini semua bayi-bayi atau anak kecil itu dimakamkan disini, tetapi ada yang aneh disini ya, dan masih ada yang kontroversi atau apa ya kalau kita bisa melihat nanti disini ada sebuah batuan batuan candi yang masih utuh dengan relif-relifnya yang sangat indah disini seperti ini teman-teman ya makam-makam bayinya seperti ini, nanti kita akan melihat ke dalam itu ada sebuah makam-makam yang yang disakalkan atau memang bisa jadi makam ini yang ada di dalam sini, itu biasanya banyak orang yang berdatangan untuk mencari berkah atau berdoa disitu ya kita lihat disini juga terdapat sebuah batu patah yang sangat besar yaitu batu patah candi ya karena sangat besar sekali itu dibuat batu nisan seperti ini kita akan melihat disini ada sebuah batuan candi ya seperti ini jadi batuan candi ini kenapa tiba-tiba ada disini muncul disini jadi suatu pertanyaan yang memang perlu dipertanyakan dan perlu dikali lagi ya dan sebelahnya situ juga ada ya teman-teman jadi dengan relif yang masih terbilang utuh nah ini kalau di candi itu biasanya terdapat di mana ya dan tidak hanya cukup satu ada dua biasanya teman-teman tempat-tempat makam seperti ini dibawahnya itu adalah sebuah candi betul apa betul ya kebanyakan seperti itu dan banyak kita jumpai juga tidak satu dua ya tapi banyak dibawah makam atau dibawah punden pastinya itu adalah sebuah bangunan candi atau bangunan kuno yang memang entah tujuannya apa ditimbun terus kemudian disakralkan menjadi punden seperti itu dan kita lihat disini ya teman-teman nah dibalik dari batuan candi itu tadi sudah hancur seperti ini dan banyak sekali disini terdapat batuan batu batah merah yang sangat besar-besar ukurannya teman-teman ya seperti ini ini sebuah apa ini naga atau burung atau kepala naga ya seperti ini sangat detail sangat indah sebetulnya tetapi berada di sebuah makam seperti ini ini juga terdapat sebuah batu kalau tidak salah ini adalah batu lingga ya teman-teman sangat besar seperti ini ya jadi ini pun batu batah merah ini sangat besar-besar sekali nah itu kelihatan dan ini batu batah candi teman-teman ya ini juga dibuat maisan atau dibuat batu nisan sama halnya seperti ini nah seperti ini ini juga batu batah merah yang dibuat sebagai batu nisan kita akan mencoba melihat ke dalam seperti apa bentuk dari makam-makam yang digeramatkan rayu mbak rayu-rayu ya kita lepas salah sekali nah disini kita melihat sebuah makam yang banyak sekali orang-orang berziarah seperti ini jadi nanti kita akan mencoba membuka satu dari penutup batu nisan dan disini terdapat mbak putri melatsi nyai wana dan jari demak pintoro mataram aneh sekali demak demak pintoro jadi ini makam islam ya nah ini daerah rayu-rayu ini daerah masjabertawa masjabahit ada sebuah makam yang disini ada apa namanya makam-makam yang dari mataram mbak sukmo mbak kolidin mbak salimbiru dan disini kami sebagai admin ingin mengungkap apakah memang benar-benar ini makam atau memang petilasan ya itu yang Arya Winoto yang disana dan teman-teman yang paling kita bikin kita merinding itu ya batu nisannya itu semuanya batu andesit batu candi yang masih berukir sebetulnya tapi kami sebetulnya mencari juru kunci yang ada disini dan kami ingin membukanya satu dari batu nisan ini sayang sekali kita masih mempunyai etika atau kita menunggu dari sang juru kunci atau yang memelihara tempat ini kita ingin izin dan ingin melihat kalau kita lihat batu nisan seperti ini teman-teman ini batu nisan dari candi batu-batu candi kita lihat seperti ini ini makam sungguhan atau memang yang anehnya kenapa dari Mataram dan siapa yang tahu Demak Mataram Jawa Tengah ada disini dan siapa yang tahu ya memang sebetulnya ini makam-makam orang Jawa tetapi sangat sangat minim literatur keterangan tentang makam ini kita belum tahu juga ini apakah benar-benar makam dan siapa yang memberi nama nama-nama tersebut kita kembalikan kepada pemirsa percaya kalau admin melihatnya dengan batuan ini batu batu candi batuan candi yang dibuat batu nisan ini juga tanda-tanya apakah disini candi kalau bukan candi dari mana batu-batu anda disini itu suatu pertanyaan yang harus kita pertanyakan dan betulan sekali kita belum mendapati juru pelihara yang ada disini ini seharusnya harus dilindungi disini ini perlu dipertanyakan apakah ini betul-betul sebuah candi karena dari batuan batu-batu merah yang sangat besar yang banyak sekali dibuat untuk pakai batu nisan nah perlu dipertanyakan juga ini juga sangat besar-besar sekali teman-teman ya seperti itu karena sekarang marah sekali bisnis-bisnis makam yang tiba-tiba ada makam ini tiba-tiba makam ini seperti itu jadi kita harus lebih pandai-pandai disini kita lihat juga banyak sekali kebatuan ada batu-batu merah yang sangat besar sekali yang ada di sekitaran sini dan ini kebatuan lumpang yang sudah pecah batuan desi teman-teman dan betul-betul batu candi nah ini juga batu candi ini masih di daerah Mojokerto yaitu daerah Majamai tapi kenapa disini ada sebuah makam yang dari demak demak pintor siapa yang bisa memahami dan siapa yang tahu kalau itu memang benar-benar makam selamat menikmati